Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu saya lagi, Mas Melang Oke, kali ini kita hari ini akan unboxing Alpukat Roro ini, Pak Bersama Pak Suwaryo Nanti kita unboxing Alpukat Roro Ini buah saya dapat dari Pak Dedino Pak Dedino itu dapat dari Ko Asen, Pak Asen Salim Dan Pak Asen Salim itu dapat dari Pohonnya Pak Haji Rojik di Bakar Jadi ini Alpukat Roro turunan ya guys Di Pohon turunan, bukan dari Pohon Induknya langsung ya guys Oke, kita unboxing dulu ya guys Boleh bingung ya, Pak? Belum Bismillah Bismillah Oh ini, ini Mickey guys Saya dikasih sama Pak Dino itu Sudah batang ya? Sudah batang loh Wah ini dia Waduh Guys Terlalu mateng ini guys Waduh Pak Bosuk Ya, bosuk ini Ini Ya, perjalanan dari Bangka ke Jakarta dulu Ya, kemungkinan 3-4 hari ya guys Terus dari Jakarta baru ke Cilacat ini guys Dari Jakarta-Cilacat kemarin 2 hari ya, 2 hari, 3 hari Berarti kemungkinan ini sudah semingguan Ya, semingguan Ya, semingguan Ya, lumayan lama Ya, lumayan lama Tapi, kondisi busuk seperti ini Tapi, tidak masalah ya guys Nanti kita belah Apakah masih ada bagian yang bisa dimakan Tapi, ini mungkin bukan top performanya ya Pak Ya, ya ya Karena mungkin sudah ada bagian busuk Ya, busuk ini juga banyak faktor sih Pak Faktor pengiriman, packing Kayaknya ini packing-packing bagus, pada Bino bagus Kemungkinan sudah terlalu masak juga bisa Jadi, buahnya ya sedikit busuk ya guys Oke, langsung saja guys Kita timbang dulu untuk beratnya Apa? Alpukat Roro ini 630 636 Oke Oh ya, ini nanti Miki bisa buat perbandingan Begitu nasa ya Pak Mudah ini sudah manggung Oke guys Suaranya ini saya belah ya Pak Sudah-sudahan masih ada bagian yang bagus Dan bisa dimakan Ini Alpukat Roro Wah, sayang sekali Saya dapat buah yang kurang bagus Selam Woy Dalamnya ini Pak Masih bisa terselamatkan ya guys Ini dia dalamnya Roro Oke, bentar Pak Kita timbang dulu Untuk berat biji Roro Beratnya 79 gram Tadi berat buahnya sekitar Lupa lah Lupa lah Sekitar lupa lah 636 636 Sayang lupa Pak Suar masih ingat Oke, langsung saja ya guys Ini kita cicip Yang namanya buah Roro ya guys Oh ya Ini Pak Suar ya Oh ya Buat teman-teman ya Untuk informasi ya Jadi semua Alpukat Miko Pak Semua Alpukat itu berserat Sebenarnya berserat Aslinya Aslinya semua berserat Nah, serat pada Alpukat ini muncul Itu banyak faktor yang menyebabkan serat pada Alpukat muncul Nah, salah satunya adalah Ini Pembusukan dari ujung sini Oh ya Ini yang menyebabkan serat pada buah Alpukat itu muncul Nah Jadi kalau misalkan buahnya Ini normal Kalau misalkan mungkin Alpukat Roro-nya ini Ini masih fresh Masih sininya belum ada pembusukan Serat nggak bakalan kelihatan seperti ini Enggak, nggak kelihatan ya Semua Alpukat itu berserat Oke ya guys Jadi kalau bilang ada Alpukat yang nggak berserat Itu dikupas saat performa bagus Roro ini nggak berserat Tapi saat performa bagus Saat performa seperti ini Pasti ada seratnya Begitu pula SW Ya Pak Nah SW kematemen Selama ini kan Pak Suwari nggak menem Nggak ketemu serat Nggak Tapi nah SW Mungkin besok Pak Sampai agak busuk Pasti kelihatan serat Terus rasa juga nanti berponan Agak beda Oke Kita cicipi ya Pak Roro Warna sih oke ya Warna bagus habis Dari saya dulu ada Pak Suharyo dulu Dari Pak Suharyo dulu Ini kalau saya kan sudah biasa makan alpukat ya Pak Berbetulah merasa Kalau Pak Suharyo kan baru makan Suharyo S.W.Y. sama pemain peluang Komennya Pak Roro Ini sebelumnya maaf ya Ini mungkin karena kemateng kan Ini mudah sekali dibukas Terus ada indikasi ini Ada apa Karena Kematengan itu Akhirnya Kerasa juga berkurang Ini rasanya Saya rasa Belum-belum tenang Rasa manisnya Kayak hilang Sayang sekali Mungkin kalau kemarin-kemarin Tidak sampai butuh mungkin Enak mungkin Ini Rasa enaknya masih ada lah Tapi Aku tidak ngerasain Rasa ini manisnya Serius Manis? Kurang-kurang Tekstur? Gimana Pak? Ini Ini Lembut 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 keberair atau lembut ke minyak? Ini berair Ini memang agak tusuk Kematengan Ini kondisi kematengan Berair Lanjut lagi Ada lagi Ke buri Ke pulen Di pulen Pulennya Karena kematengan Jadi tidak pulen Terus Rasa buri Atau legit Ya Legit-legit Cuma kurangnya Di manis Rasanya kurang Pahitnya malah Tidak Karena Yang itu Ini Yang itu Ini Pahit Ini Pahitnya Karena ini Kemakan Adem Rasanya Tambar 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 Juga ada rasa pahit ya Pak? Ya Ya Saya yakin ini bagus Tapi Dikonsumisinya Bukan Lutak 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 Kemarin Berbas matanya kemarin Belum-belum Saya yakin ini ya Oke Guys Itu komentar dari Pak Suwario Oke Dari komentar limit saya ya guys Ya Terrrr Apa ya Di samping Karena kondisi buah terlalu masak Ini untuk rasa Saya malah Ya bener Belum-belum dapat Jadi kandungan minyaknya Lebih Tidak ada disini Lebih ke kandungan air Mungkin Kalau matang Jadi saya juga pengen itu Nanti nicip yang Dari pohon aslinya Ini Mungkin Bukan Keberuntungan saya Karena dapat Yang kondisi kurang bagus Jadi Ini kemungkinan Sudah 7 harian Dan Sudah Terlalu matang Ya Mungkin Besok lagi Kalau saya dapat Lebih bagus Kita bisa review Belang Untuk Alpokat Roro Ini belum Belum kena Belum Belum Ada Istimewanya Belum Ada Karena Kondisi buah Seperti ini Seperti ini Kurang bagus Ya guys Pond Aslinya Ya pak Kata Kata Sudah 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 Mencip Dia memang Kandungan minyaknya bagus Tapi saya ketemu Kandungan minyak Berair Lebih keberair Ini sudah bisa Saya katakan Busuk Karena tadi Saya ketemu Ketemu rasa ketir Biasanya kalau Busuk itu Ketemunya rasa ketir Jadi ini Ini bukan Performa bagusnya Terus Informasi lagi Untuk Teman-teman juga Jadi Walaupun Satu pohon Satu pohon Bakalan ketemu Banyak rasa Kenapa Ya satu Buah yang terkena Full matahari Itu akan lebih Enak Ketimpan buah Yang ada di celah-celah Dalam Kemungkinan SW nya juga Seperti itu Jadi Menurut saya pun Satu buah Dalam satu buah Ini Itu bisa Ketemu rasa Berbeda-beda Itu Yang namanya Ketika Beruntungan Kalau misalkan Menjicipi Dapat buah Yang kurang bagus Jadi Kalau misalkan Kita judge Istilah menilai Dari satu buah Dari satu musim itu Tidak bisa jadi Padahal Apalagi Dengan buah yang Seperti ini Nah Saya contohkan Alpu Bukan di Alpukat Di durian Seperti ini Yang sering Saya kan sudah main Durian lumayan Lumayan lama Dan lumayan Punya ilmu Satu buah ini Pak Suaryo Bisa separuh Enak Separuh hambat Satu buah Nah Apalagi satu pohon Itu pun ada 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 Istilahnya Pengaruhnya Jadi Kembali lagi ke Perawatan Perawatan bagus Hasilnya bagus Dan ini Ini bukan dari Pohon aslinya Roro Ini kita cicip Dari turunan Dilihat dari Buahnya Memang mirip sekali Berarti Alpukat Roro ini Sudah teruji Dan adaptif Kalau untuk SWA Kan kita belum tahu Belum Belum tahu Belum teruji Dan tidak tahu adaptif Nah Tapi Basically Alpukat itu bukan dari Indonesia Alpukat ternyata berbuat baik di Indonesia Tidak menutup keinginan Bahwa SWA nantinya 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 Seperti itu Warnanya Warnanya Oh iya Pak Terima kasih Terima kasih banyak Untuk Pak Dedino Ini kita disponsori oleh Pak Dedino Dari duanya Dari pisaunya Dari pisaunya Itu saya dapat dari Pak Dedino Nah Kurang lebih Hampir sama ya Warnanya Sama-sama bagus Sama-sama mentega istilahnya Ini kelihatan masih muda Iya Ini kelihatan masih muda Oke guys Untuk sekarang review Roro Karena kita belum dapat buah yang maksimal Jadi saya belum menyimpulkan bahwa Rasa Rorin Sudah Saya belum bisa Saya berharap nanti Bu Devi nonton video ini Atau Pak Asen Masih buah Masih punya buah lagi Tolong saya dan Pak Duara kirim ya Pak Buah yang maksimal Oke Biar nanti kita Berikut Cip Nah Kalau boleh kita barter nanti Pas SW02 berbuah Nanti kita kirim Betul Devi Oh Asen Nanti kita kirim lagi Dan Sekian dulu ya guys Untuk review Roro Karena ini buah terlalu lama Dan performanya kurang bagus Jadi maaf sekali Untuk ya Kali ini Kita sudahi dulu Dan nanti Mudah mudahan Kita dapat kiriman buah yang bagus Dari Yang punya Roro Oke Sekian dulu guys Jangan lupa like Comment share and subscribe Dan klik tombol loncengnya ya guys Biar saya semangat Conten menarik selanjutnya Oke See you dadah Bye-bye